Tim Sargabungan mengevakuasi ratusan warga yang mendiami posko pengungsian di Desa Hikong, Kabupaten Sikah, Nusa Tenggara Timur. Evakuasi dilakukan karena para pengungsi mulai terpapar debu vulkanik. Dengan menggunakan tujuh truk saudara, ratusan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi yang berada di posko pengungsian di Desa Hikong, dievakuasi tim Sargabungan menuju posko Desa Hongkonga. Upaya evakuasi ini dilakukan karena tebal nyabu vulkanik di posko pengungsian di Desa Hikong yang berpotensi mengganggu kesehatan para pengungsi. Saudara informasi terkini kondisi warga terdampak irupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Citos Natun. Selamat pagi Citos, bagaimana kondisi pengungsian di sana saat ini? Terutama untuk kesehatan para pengungsi dan apa saja yang masih dibutuhkan mereka saat ini? Selamat pagi Nanda dan juga Saudara. Memang untuk kondisi para pengungsi di posko-posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini terlihat mulai membaik namun masih ada beberapa kendala diantaranya kebutuhan akan MCK begitu yang memang sejak hari pertama hingga hari ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di posko-posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Karena mengingat sampai saat ini memang sudah ada 12 ribu lebih warga yang mengungsi di posko-posko dan juga mengungsikan diri secara mandiri di kebun-kebun ataupun di fasilitas-fasilitas umum seperti di sekolah dan di gereja-gereja. Sampai saat ini kami memantau memang bantuan terus berdatangan Nanda namun kami melihat adanya penumpukan bantuan di gudang-gudang logistik yang memang belum tersalurkan bagi para pengungsi. Memang kondisi ini diharapkan para petugas ataupun pemerintah segera menyalurkan bantuan-bantuan yang sudah datang itu agar kebutuhan para pengungsi di posko-posko pengungsian bisa terlayani dengan baik. Dan sampai saat ini Nanda dan juga Saudara di belakang saya ini sedang terjadi erupsi Gunung Leotobi Laki-Laki di mana ketinggian kolom abu mencapai 2000 meter dari permukaan kawah yang mengarah ke arah barat dan barat saya di mana arah ini menuju ke Kabupaten Sika dan Kabupaten END dan juga Kabupaten Ngada yang memang berdampak pada hujan abu dan juga hujan pakir serta kerikil di beberapa titik seperti di Kecamatan Ulang Gitang dan juga di Kecamatan Ikong di Kabupaten Sika dan juga berdampak pada penutupan sejumlah bandara di sana di mana bandara Franseda Maumere dan juga bandara di Hende dan juga di Ngada bahkan hingga kelebuan Bajo jalur-jalur penerbangan ini ditutup karena memang sejak kemarin terdampak abu vulkan yang cukup tebal Nanda Citos kalau kemarin informasi yang Anda sampaikan untuk radius evakuasi ini kan diperluas dari 7 km menjadi 9 km untuk hari ini bagaimana update-nya? Untuk radius aman Anda dan juga Saudara memang dua hari kemarin PVMBG telah mengeluarkan update terbaru yakni memang radius aman berada pada 7 km sementara untuk sektor barat laut dan barat bayah itu diperluas menjadi 9 km karena adanya potensi guguran awan panas guguran serta aliran lava pijar yang mengarah ke arah barat laut dan barat bayah dan sampai saat ini di desa-desa yang berada di arah barat dan barat bayah seperti di desa Nawakote, desa Waiula memang kemarin tidak terdampak namun dua hari belakangan desa ini sudah mulai terdampak sehingga pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama tim Sargabungan telah mengevakuasi para warga ini ke posko-posko yang lebih aman begitu dan juga sejak kemarin kami melihat bahwa pemerintah Kabupaten Flores Timur telah mengevakuasikan kurang lebih 300 warga yang selama ini mengungsi di Kabupaten Sika untuk dibawa kembali ke Kabupaten Flores Timur di tempat yang lebih aman karena di daerah khususnya di desa Hikwong dan desa Boganatar Kabupaten Sika itu terpapar abu vulkanik yang cukup tebal sehingga kemarin pemerintah Kabupaten Flores Timur membuka satu posko baru yakni di desa Kobasoma atau di Kampung Kanada yang menampung kurang lebih 3.000 pengungsi di sana karena sampai saat ini masih ada 2.800an warga yang memilih untuk mengungsi di Kabupaten Sika kita lihat sebentar kemungkinan besar pemerintah Kabupaten Flores Timur akan kembali mengevakuasi para warga ini dari Kabupaten Sika menuju ke Kabupaten Flores Timur agar kesehatan mereka juga terjamin dan juga kebutuhan mereka terlayani dengan baik Tadi ada total sebanyak keseluruhan 12.000 warga mengungsi di posko-posko dan permasalahan yang saat ini dialami adalah penumpukan bantuan di gudang logistik diharapkan ini agar secepatnya bisa tersalurkan Terima kasih Jurnalis Kompas TV Cito Senaton melaporkan dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur Terima kasih